Terima kasih. 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 Amal. Terima kasih. 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 imbalan dalam puasa itu ingin balance melewati makan minum dan bersenang-senang secara fisika dibendung, melewati fisikal ingin marah, ingin gosip, ingin juga dibendung, maka supaya hidup sesuatu yang awal, yang lebih awal dari yang fisikal, yang bersifat spiritual, yang bersifat yang kita tidak terdapat berkomunikasi dengan semesta, eksistensi, universitas, dan berkomunikasi dengan sem-esensi, hakikat sekadar sesuatu, sem yang mutlak, yang mutlak, jadi di dalam berkomunikasi dengan manusia, jangan gunakan bahasa manusia, janganlah dalam berkomunikasi dengan manusia, jangan gunakan bahasa Allah gunakanlah dua bahasa pada tempatnya masing-masing, supaya kita mendapatkan dua manfaat, itu Islam tidak hanya dengan bahasa manusia, tidak hanya dengan bahasa manusia, tidak hanya dengan bahasa Allah, dengan bahasa Allah, dengan jabariahnya, tidak ada hasil semua usaha ini kecuali dari mula, keberhasilan Allah, ini bahasa jabariah, itu hanya dikenakan, maka kita memiliki dua wajiban, kita memiliki dua kegiatan, kita memiliki momen, dua momen komunikasi, pada sesama, pada yang di atas kita, bagai semua yang disuntah, tidak harus menbahasa asbab, bahasa Allah, dengan bahasa ayamu, tapi kamu tidak bisa berbahasa ayamu dengan ternyata, tidak bisa, tidak boleh, dan Tuhan tidak butuh itu, ya Tuhan, kalau sekian banyak ku kumpulkan, ya Tuhan, malah tidak laku, kalau sekian jilat buku sudah ku kakak malah tidak laku, kalau sekian juta rekaat ku kakak malah tidak laku, Tuhan mau dipamerin, semuanya ini tidak ada ya Tuhan, kecuali kau yang mengendaki, kekuatan ini tidak ada, meleburkan diri dalam bahasa jabariah dengan Allah, tapi bahasa khotariah dengan manusia, ya kita beri, ketika puasa itu tidak sedang belajar di semesta alam, tidak dalam mengungkapkan dimensi eksistensial kita, yang putra Tuhan, dan bersemaya kembali di dunia, tapi kita akan mengungkapkan power dan dimensi eksistensial kita, yang putra Tuhan, dan bersemaya kembali di dunia. Sape, kan sape sebulan, sebelas bulan kita ngomel terus, dahwah terus, dimimbar terus, sape, di pabrik terus sape, kadang-kadang juga dengan tidak berbuat apapun, dengan tidak mengumum apapun, tapi bukan pada manusia, manusia tidak paham itu, tapi kita ada Allah, pada yang muka, sehingga kita memiliki emang, ketika kita menghadapi yang eksistensial, kita asasi-asasi dengan budaya, tapi manakala kita dengan jalan budaya tidak mampu, kita baru mengatur bintu, tidak seperti orang kabel, dengan budaya sudah tidak mampu, habis bunuh dirinya saja, seorang menteri dari Jepang misalnya, Menteri apa? Menteri transportasi misalnya, tiba-tiba, semua ilmunya, semua milismunya, dikutakan itu, tiba-tiba, kalau saya datang berani kereta habis, sekian atau sebagainya. Melanjepan, barang kiri, saya tidak bisa melaksanakan tugas. Atau menyalahkan, maskar. Silahkan pada atas, terlebih jalan menteri, itu kesatriaan saya. Tapi yang mesti, dengan sejalan budaya sudah, aku kerahkan semua ilmu, aku kerahkan semua, kemarin saya untuk memanaj, masih kata, saya mengetukkan itu. Masih ada kesempatan mengetukkan itu, masih ada sesuatu yang lain. Untuk mengambil suatu kekuatan, ada yang dengan, yang sudah ada di dalam makhluk, memanaj yang sudah ada di dalam makhluk, dan tak ada, ambil langsung dari yang belum ada di dalam makhluk. fasilitas Tuhan itu, yang sudah ada di balik makhluk ini. Dan ada juga, ya, power Tuhan itu, yang masih ada di dalam dirinya sendiri, yang tidak terhindar. Ketika yang ada di makhluk ini, sudah tidak mengatasi masalah, kita ambil dari sumbernya, yang masih di tangan Tuhan, yang tidak ada indahnya. Nah, itulah, bahasa jabalian kita, itulah ritual kita, itulah doa kita, itulah perjalanan atau komunikasi spiritual kita. Begitu. Jadi kita tidak putus rasa dengan yang budaya. Masa budaya. Sebelas bulan kita praktek, nanti yang banyak ada doa, atasilah. Yang satu bulan kita atasi dengan komunikasi dengan Tuhan. Habis akhirnya dapat ilham, ilmu beli, untuk melanjutkan, ini disini kali yang, akses selalu berlaku masalah, karena, dan keinginan sebagian setiap tahun. Jadi kata-kata, karena momen puasa adalah momen menghancur, berantakan suatu sistem di dalam diri, mengenai dekonstruksi. Dekonstruksi itu mendapatkan, untuk memperkonstruksi, mendapatkan sebuah konstruksi merah. Dekonstruksi, hanya untuk dekonstruksi, dia destruktif. Tapi dekonstruksi itu mendapatkan se-konstruksi merah, dengan tenaga baru, ilmu beli, darah baru dari Allah, otak baru, siasat baru, indul fitur. terakhir, terinkarnasi secara islami, lahir kembali secara islami, itu ya indul fitur itu, bukan setelah dibuat, menelaki, tidak, ada yang ingkarnasi kita, ya indul fitur itu, setelah itu kembali kita, setelah puasa mati, diru fitur lahir kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kajian berat. Ini khawatir kalau keliru. yang pertama kami inginkan, mengenai imbalans. Imbalans. Ya. Jadi malah yang positif itu yang imbalans. Soal peningkutan gerak. Betul. Kalau dikaitkan dengan stabil, dan labir, atau customer. Jadi seharusnya kita ini, malah dalam posisi yang bagus itu, labir, dan, atau imbalans. Itu satu. yang kedua, yang kedua, kami inginkan, lahir bukan dari strukturan. Bukan anak strukturan. Bukan anak strukturan. Apakah ini tidak mengkhianati? justru kita menempus. Justru kita menempus. Justru kita menempus. Perlahirkan dari tanah strukturan. Justru kita menempus. Memberikan semua yang ada pada strukturan. Semua yang kita miliki pada strukturan. Justru kita menempus. Justru itu pengorban. Bukan bayaran. Tahu. Itu pengorban. Itu pengorban. Jadi, apa yang disebut? Sebaiknya buat ya? Pertanyaan semuanya. Imbalans. Imbalans. Gerak maju. Gerak hidup. Karena Imbalans. Gerak. Jadi gerak itu untuk menghindari apa? Untuk menghindari situasi Imbalans. Yang dituju. Gerak. 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 Sini, Sini. 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 Nyum kajar aswa. Tahuak ya? Di. Dua. Nyum kajar aswa. Seperti perjalanan alat itu Statis Santainya, saya kira lah Sofa Marwah Sahih Linear Ini melingkar, ini linier Ini bergulang Ini bergulang Ini linier Gerak linier, gerak-gerak jalan-gerak bersejarah Gerak ini adalah gerak kosmis Sial, malam, makan, tidur, berlaku dan sebagainya Tapi manusia tidak pernah cumpul Padahal makan nasi seperti itu juga Seperti kemarin Seperti kemarin Seperti kemarin Tapi kok tidak pernah jenuh Berribuan Masih terus tidak pernah jenuh Akhirnya Tawaf 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 ini adalah gerak kosmis Mengulang-ulang Yang tidak mengulang, yang linier ini gerak sejarah Manusia sebagai makhluk kosmis Dan sebagai makhluk kosmis Seperti makhluk kosmis Seperti makhluk kosmis Misuris Misuris tidak pernah mulai Terus menuju ke depan Dapat yang baru Dapat yang baru lagi Dapat yang baru lagi Dapat yang baru lagi Bukan mencari yang tidak ada Mencari yang baru Penhayatan Ini bertentangan Ini mengulang-ulang Siang Kalau pergi pulang Tidak dan diam Terus Dipadukan oleh Islam Dalam satu titik Titik itu namanya Karofat Kita mungkuh Dua yang berbeda Satukan Tidak mungkin satu Suatu gerak Memutar dengan gerak Linier Tidak mungkin satu Kecuali kembali pada sebuah titik Titik itu disebut Titik itu Disitu harus hukum Disitu titik inti Titik inti Perjalanan Melingkar seperti resmi dan pelajaran Linier Sebagi Titik intinya adalah sebuah titik Bila kita mencapai ma'rifat Kenal Kenal Ma'rifat billah Malah tempatnya bernama Allah Tidak ada sesuatu yang dalam Ganja Tidak ada sesuatu yang berbeda Namanya berhenti Titik inti Dari titik inti Itulah kita membuat suatu gerak Gerak itu melingkar sekaligus linier spina Disini Dengan Speaks biaran Jahr yang osmos STRNG Hal-hal Milan Itu melingkar Kenal Setelah Itu melingkar Sekaligus linier ini tawaf sekaligus sain tidak ada sesuatu yang digulang tetapi itu ikan kita yang balas dengan istri kita perjuang mati-matian jadi bersiap meninggikan yang mengakuratkan sistem dan skill juga profesinya masing-masing ini memaksa dari balans cukup kita akan berdua ketiga dengan anak atau ketiga dengan anak untuk seandainya makanan dan keterangan dan juga kita selesai sudah ada income yang dimakan atau keterangan makin supaya kita imbalas tambah dua anak asur dan anak yatim masuk imbalans 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 apa tangganya lebih gede kepernaan-kepernaan yang ayahnya yang meninggal tidak terasa tidak membiayai jadi tangga kita imbalans akhirnya akhirnya menang beras dengan dua tambahan mati lagi tambah lagi tangga yang lain yang berkata sehingga membuat suatu situs yang lebih jauh ini kehidupan manusia seperti medan mahlid yang memperluas radius radiasi terhadiasi tetap ala kristasnya ala kristasnya berlaku terus artinya mudah baik rahmat bila lalai saya tidak hanya berguna untuk keluarga saya bangsa saya agama masalah saya tetapi semua yang ada alhamdulillah tapi hanya yang demikian secara eksistensial susah bagaimana seseorang bisa menjamin fasilitas fisikalnya orang banyak tidak tapi melewati dimensi budaya yang lain ini penemuan yang ia telah dapatkan dunia tidak tidak lahir dunia tetap sempit apabila cimbat tidak lahir ciptakan kereta api dan mobil dunia akan tetap jauh bila smartphone tidak lahir sistem radio bisa berkumpul kita bisa mendunia melewati ini ini yang kita ciptakan sebagai manifestasi berasa cinta dan berjalan semesta itu wah tahu ini pemerintah semua tentu saja tidak hasilitas makan tetapi yang mereka bisa mencari makan dengan semua yang melahirkan seseorang yang tercihat tercihat itu serius serius menciptakan ini kalau kita sudah tak sistem jualitas seperti ini untuk nanti untuk dimana pengorbanan pengorbanan tidak semakin semakin usia semakin minggu padahal energi semakin minggu bagaimana bisa ya pengorbanan semakin kearah nilai bukan kearah nilai pengorbanan pengorbanan nilai inilah yang bisa minggu dengan bagian maka biar bersama wakil ya yang menerangi malam kita Edison Edison juga orang lima dia orang hasilannya berapa lima lalu kita hei lalu kita mulut injil bukan dari orang kafe yang mesti kena doa kita kita minta wali jami'il muslimina wal muslimat sama wal mu'minina wal mu'minina masih kena doa kita kena mumin masih kita doakan kita masih jadi keluarga lahir kita sendiri dengan kita sama-sama percaya meskipun teknisnya bisa lihatnya demikian imbalans tinggal gerak untuk menuju balans setelah balans jangan penting supaya imbalans tambah tanggung siapa? ini maka dikatakan di dalam Al-Nasal ayat 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 iya'il hai'il he'el woi selesai satu masalah mana lagi ada masalah yang lagi dan kepada Allah tidak selesai masalah saya sudah jadi orang saya sudah jadi orang dan sudah bersyelesaikan tidak perlu tanya lagi mana lagi mana lagi seperti sistem tawaf dan dan sahih kita yang ditemukan di dalam buku setelah buku, memulai pengorbanan pengorbanan kita pertama kali harus menemukan krikir-krikir untuk mencari balang setan-setan kita itu tadi setan-setan yang sungguhnya di dalam tapi kita simulkan di luar yang dua, struktural semuanya apa yang dianggap manusia itu dia dari dua dimensi dimensi struktural dan dimensi non-struktural dimensi strukturannya adalah dia dipanjangan dari ciptaan yang sungguh kita dipanjangan dari agam ada kepanjangan dari binatang-binatang binatang-binatang kepanjangan dari tumbuh-tumbuhan tumbuh-tumbuhan kepanjangan dari mineral sebelumnya osmos ya kan kemudian kita kepanjangan dari struktur sebelumnya itu dimensi fisik tapi ada dimensi yang tidak dari struktur dimensi yang tidak kepanjangan dari ciptaan sebelumnya dimensi yang setiap individu ditiupkan satu roh dari Allah tapi tidak boleh ini tidak boleh dicontohkan ini tiupan manusia tidak boleh tidak boleh dihimpil rohi ditiupkan di dalam setiap nah ciptaan manusia itu tadi yang ditanya dari rohnya apa kebetulan itu struktur ya ada satu yang tidak dari struktur roh kita ada yang dari struktur fisik kisah ya anak ayah, hibu, anak nenek dan temukanlah diri kita yang abad itu yang dari kerajaan Allah yang bukan anak setelah itu yang tanggung jawabnya semesta Allah yang siap berkorban untuk semua tidak ada yang ada belum tanda yang nasab saja ya saya kira kita sudah masuk di waktu asal yang tadi terlanjutkan sedangkan yang belum menjamat yang dulu bisa selesai kalau mengenai pertanyaan terakhir tadi jadi ini Pak itu Pak termasuk serta yang keberapa kali ya di forum kita ini karena kajian tasawo di tasawo itu biasa Pak metodologinya metodologi metodologi dan sebelumnya sudah ada dialog panjang di kantor sebelum masuk dialog panjang dulu selalu ada istilah-istilah yang aneh metodologi tasawo itu metodologi paradoks ketika tubuh digengangkan sebulan atau rohani pasti lapar sebaliknya kalau tubuh dilaparkan rohani tidak kenyang itu bagian perintuan saya kira kita bisa sepat sampai 15 menit berubahnya berubahnya Menjadi kan di dalam haji itu pelaksanaan sekolah Yang bicara yang satu Terima kasih. 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 Tidak bisa dicontoh Maka dia berada dalam satu makhom Makhom itu satu Makhom itu makhom itu dia Tapi dia nya Dia berada dalam sebuah makhom Sebagai makhom yang Seorang nabi jinnah Dia berada dalam Dia berada dalam Tentang kebenaran taunya Itu Tentukan tanpa berbencana Berderma tanpa mengulurkan tangan Dan sebuah makhom tertinggi yang bisa dicampai Yang sampai Berada dalam sebuah makhom Wakti Wakti saja membaul dengan seutuh Semesta Membaul dengan seutuh Semua ciptaan yang ada Tidak membaul dengan Hehehe Tidak membaul dengan Membaul dengan seluruh ciptaan yang ada Dan seluruh ciptaan yang ada Dalam bagian dari diri Baik mu'min maupun kafir maupun musyik Kafir bukan untuk Dimusuhi tapi untuk dikasih hati Tinggal sehati agar bisa berindah Musyik bukan untuk diberatas Melainkan untuk dinasihati agar dia bisa tahu Maksiat juga untuk ditolong Bukan untuk dimusuhi dan didimu Maksiat juga untuk ditolong Maksiat juga untuk ditolong disadarkan Agar dia tidak maksiat lagi Maka dia Saudaranya atau seluruh yang ada Nah itu makhomu Atau wakti itu Disitulah pertemuan Satunya semua yang berbagi-bagi Semua yang berbeda Di dalam wujud eksistensi Seorang hamba Dia berada dalam kondisi Wadah Kondisi wadah Di dalam proses penurunan Tuhan Dalam ciptaannya adalah Merupakan 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 Kondisi wadah Dulu sudah saya terangkan Dari bagi yang belum Tuhan ketika Seorang diri belum menciptakan Mereka Mereka Kondisi 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 wadah Dan Kembali Kondisi wadah Grand peninsula 引eming Mereka Kerana milamat Semua Jangan Kondisi para sufi jawa hanya mengatakan sebuah tidur panjang yang mengatakan wang wang wong wong suwong kan mengkubunno awang awang itu kakasang wong wong itu kosong suwong kosong kan mengkubunno yang mengandung aduk kekosongan yang mengandung pasal para wang wong wong suwong kan mengkubunno kemudian dia mengidikan menciptakan makhluknya tempat memanifestasikan sifat dan kekuasaan dia menciptakan dari ketidak maka yang ada adalah cuma al wujud yaitu Allah lawan dari al wujud adalah al agam ketiadaan itu bukan tidak ada beda ketiadaan itu ada tapi adanya tanpa wujud tanpa roh tanpa potensi tanpa fasilitas tidak mumpul ketiadaan itu tidak punya roh tidak punya roh tidak punya hak atas sesuatibun kalau ada kekuasaan tapi dia ada punya hakikat-hakikat seperti hakikatnya min 1 3 min tidak terhingga min 1 itu ada wujudnya tidak punya wujud kekuatannya tidak punya kekuatan dan dia berbeda dengan min 2 berbeda dengan min 3 yang min 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 ina tidak punya wujud tanpa tidak punya kemungkinan dia bersifat wawillah dia bersifat menerima al wujud bersifat fa'illah dia yang menerima dari ketiadaan inilah Allah menciptakan diberinya satu demi satu hakikat men-men-men kita diwujudkan jadi diberi baju ada ketika diberi baju ada penciptaan yang pertamanya itu secara wahde tidak terfasalkan tidak terfasalkan penciptaan berupa sesuatu yang global dan belum terfasalkan seperti apa? seperti biji nasi penciptaan penciptaan dimana belum terfasalkan calon akarnya mana calon batangnya calon bunganya masih berubah kemudian martabat kedua difasalkan wakil dia calon langit calon gelaksin kemudian calon bakteri calon dan sebagainya sudah setelah dicalonkan memiliki memiliki pribadi individu-individu tersendiri baru diberi roh alam roh diberi kekuatan roh itu kuasa diberi roh untuk mewujud kekuatan itu eksis setelah diberi roh untuk eksis diberi misal alam seperti apa bentuknya pak? manusia berdaki dua alam 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 ajah sal si primer setelah anam ajah sal maka ada kolos beat back dua maka ada pendulian besar penciptakan fisika kok prosesnya berjuta-juta tahun ya bermillian jingat timbulnya manusia dengan sampai sempurnanya manusia berkutatan dengan roso-roso yang bernama insa bagi insa manusia yang bisa diajak ke biologi seseorang di dalam menajakkan diri atau menggarap dirinya bisa kembali segerum dirinya, kita sudah diam insa cuma belum kami belum menyempurnakan diri tapi sudah yang ketujuh orang yang manusia misalnya kami, dia meleburkan diri kayak kembali kembali pada satu situasi dan posisi ketika dia masih utuh dengan susta alam bagikan utuhnya biji lusuh dan bahun akar berpohonnya yang besar belum terpasalkan semuanya adalah menjadi bagian dari dirinya utuh disinilah keubahnya masuk ke wak dan menuju bukan wak dan menuju dengan wak dan menuju alam manusia bisa kembali kepada terhadir sehingga semua bagian dari alam adalah seperti semua bagian dari diri seperti di dalam kuku di kiri ada sebuah penyakit terasa bagian dari dirinya itulah keubahan semesta disinilah ketika itu di dalam menangkap yang ini di dalam menangkap sikap yang dibaca melihat beda yang dibaca dalam yang satu ketika datang satu candela di dalam nah ini kalau kita sampaikan bersama dia membaca alas yang keobservasi cinggit yang di dalamnya air itu tidak sekadarnya tidak boleh kamu baca tidak boleh kamu menyentuhnya tanpa nama Allah siapa Allah yang menjadikan siapa yang menjadikannya yang menjadikan itu ketika menyentuh harus nama atas nama Allah yang tampak bukan lagi cinggit ketika seseorang waktu itu wujudnya apa yang tampaknya Allah sedang melayani menyuati minum makhluknya makhluknya tidak kelihatan Allah yang kita kata tangan bulan dia melihat apa yang boleh Allah sedang menyentuhnya tapi situasi yang terkena dalam hati dia melampir dan sekarang melampirkan tangan dia melihat yang tahu wajrullah dia melihat wajrullah tidak melihat wadah dengan apa Allah menampilkan diri tapi siapakah yang menampilkan diri di dalam semesta ini Allah yang menampilkan diri dalam rangka apa? dalam rangka memenuhi memberikan fasilitas pertolongan mengadili mengajari makhluk mengembangkan makhluk yang tanpa disitilah pesat dengan dengan demikian maka tidak berani melotot di tempat orang bagaimana saya harus melotot di tempat si A yang sedang membangkan pada saya kalau si A yang saya melotot di yang terkena tidak apa-apa si A itu murid saya tapi kalau di belakang si A yang terkena Allah payah bukan lawan saya kalau yang terkena pola mata saya bukan wadahnya tetapi yang di belakangnya yang Allah saya tidak kuasa menghadapi maka bagaimana saya saya tidak berani walaupun dia tidak berdindih atau membantu emaknya sendiri karena dia tahu siapakah yang berdindih di balik setiap karena Allah Allah al-hayu al-qayyum yang berdiri sendiri tidak bertopang kepada siapa pun yang tidak bergantung kepada siapa pun adalah Allah al-qayyum al-qayyum yang berdiri di balik setiap individu di dalam apa yang ia lakukan hati maksudnya ini mengajar awasnya jangan sembarangan berhadapan dengan manusia manusia itu adalah baju yang sedang dibakai maka jangan sampai kamu mengganggu kalau kamu mengganggu manusia iya iya kalau bajunya yang terganggu kalau yang memakai yang terganggu yang memakai itu Allah dipakai apa yang dipakai yang mematih anaknya dipakai untuk memanajuin anaknya semuanya sedang dipakai oleh Allah Allah awas tidak menghadapi manusia hati-hati dia adalah baju yang sedang dibakai kalau kamu sampai menyakitkan hatinya iya iya kalau bajunya yang terganggu kalau yang sakit hatinya yang memakai itu bukan lawan itu merupakan alamu wah seperti itu sikap dan wujud tetap waktunya sehingga seolah-olah siapa yang terhadap di depannya Allah semuanya tidak ada yang kuliah selama Allah waktunya disitu yang berat keutuhan dari yang berbagi bahkan yang berapakan baikmu hina mulia salah kalau semua yang diadakan diadakan dalam manfaat di dalam misi di dalam kepentingan bila tidak ada beli yang salah mungkin tidak mungkin ada yang benar bila tidak ditunjukkan yang buruk maka yang baik tidak menyatakan yang satu adalah menguatkan yang lain agar seorang suci mengatakan wah sekarang banyak wang palsu alhamdulillah mengatakan alhamdulillah ya menandakan ada wang murni wang palsu itu menandakan ada wang murni jadi yang buruk itu menandakan ada yang baik yang terlihat wah tidak begitu batin di dalam keperbagian contoh ini masih ada berhenti kali ini sulit juga membaca membaca setiap burunya hanifari jadi buru hanifari ini ada yang berbitar ini berbitar berbitar semarang berbitar berbitar siapa itu bahasanya dulu saya pernah pernah tapi kalau saya pernah berbitar 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 ya gak sulit pak saya sendiri berbitar karena terjemahnya tidak bagus bahasa Indonesia titik di koma koma di titik terjemahnya tidak cepat sehingga lalu tidak pakai pemandu bisa disasar jangan segera berdiri setelah sholat 5 waktu sisakan 1 diantara sholat 5 waktu atau 2 kali untuk bertemu dengan dia hehehehe bertemu dengan dia sholat boleh assalamualaikum terus pergi tidak apa-apa sudah sholat sudah sholat sudah sholat sudah sholat tapi diantara sholat yang 5 itu sisakan yang satu saja atau kalau bisa dua tidak 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 sholat duduk tidak mengusapkan sesuatu duduk umur kita tidak mengusapkan sesuatu lalu kalau iya sudah sudah dapat jatuh sudah sudah diam iya 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 diam 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 itu untuk bertemu dengan dengan Allah saya diam tidak bertemu iya hatimu masih bertata-tata pinggiranku masih mengembara bukan diam yang diam cuma mulut ada 4 formula yang menyusun agama besar di dunia satu ada 4 dungia yang menyusun sari dari semua kaum hatimu satu dungia Ia untuk mengundal Allah Keluar lapan Tadi sudah saya surat mengundal syirta Sendiri Masih ganti isolasi Isolasi Menolak Jaga Menolak Semua agama besar menggunakan formula ini Di dalam menyusun syariatnya Dia untuk mengenal Allah Lapar untuk mengenal syaitan Isolasi atau khulbat Sendiri untuk mengenal alam semesta Jaga Mengenal diri sendiri Usulullah SAW As-salatu imadu din Solat itu tiangnya As-Subhudu'aqdol diam lebih muria As-Subhudu'aqdol diam lebih muria As-Syam Jinnatuminana kuasaku tameng dari api neraka As-Subhudu'aqdol diam lebih muria As-Subhudu'aqdol diam dan membuatnya As-Subhudu'aqdol diam dan membuatnya Jihad itu penusaha berkorang Mas-Subhudu'aqdol diam dan penegakan kebenaran kau As-Subhudu'aqdol diam dan mengenal Allah Di sini saya menemukan sesuatu titik temu antara Tauhidnya Lao Tse Tentang Tau Dengan apa yang ada di dalam hasil sufi tentang teologi kesufian Dan juga hadis Nabi yang saya sebutkan Diam Tetapi diam yang tan, bukan diam yang diamnya bantu Diam dengan musuh, diam yang ambal Bukan diam yang bantu, tidak memproduk sesuatu Tetapi diam di dalam eksistensinya Eksistensi nabirnya, tapi rohnya yang aktif Rohnya yang aktif Memerankan ketua dan dimuka bumi Karena dia adalah angkatan diri anda Kalau kita berpikir Maka kita berkesifukan Kita aktif Maka Tuhan tidak menyelamat Kalau kita bekerja Maka kita aktif Maka Tuhan tidak memberi Keaktifitas manusia menyebabkan Tuhan mati di dalam diri Kalau kamu hidup, Tuhan mati di dalam diri Tapi kalau kamu mati, Tuhan baru hidup di dalam diri Hati di dalam diri Kalau kamu hidup, pasti semuanya atas motif hatimu Pengalammu, sukadegamu, inisiatifmu, filosofismu Maka Tuhan mati Maka Tuhan mati Bila kamu mati, bila semuanya keturunikan Allah baru hidup di dalam diri Dan menjadi robot untuk mengakualisasikan ira dan puncak diri Meskipun disebut bahwa laut cip kan Gama sama Tapi apa salahnya Tuhan? Hmm Lautnya juga miliknya Heheheheh Lautnya juga milik Allah Sebagaimana Ibrahim juga milik Allah Dia berhak untuk memberikan informasi melewati miliknya Disinilah kemerdekaan kita Kita tidak menangkap Cina, Arab, kulit putih Melainkan Siapa yang berbicara dibalik kulit putih, dibalik Arab, dibalik kulit hitam, dibalik Cina Kalau yang berbicara Allah, aku dengar dan aku tak aduk Heheheh Itulah begitu Orang yang tidak ikat Orang yang menemukan Tuhan dibalik yang nyata Dan yang nyata ini kita sifati Ya Kita sifati dan kita sikapi Aku benci pada yang putih Aku benci pada yang hitam Aku benci pada yang hitam Sehingga apapun yang keluar dari yang hitam dan yang putih Saya tidak memperima Tidak ada orang yang menolak kebenaran yang dihubat Yang hanya melihat Bentuk-bentuk Dakhirnya Tidak melihat 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 Bukan yang terakhir, tapi yang sebalik Karena diri kita adalah Sentral atau biang atau hindu Paradox Manusia makhluk paradox Ada rohnya dari Allah Besiknya dari ciptaan Dan itu berkenakan Yang kita tira secara roh pasti negatif Positif secara roh pasti negatif secara Bisa kita Positif menurut fisikal pasti negatif secara Maka Umar Hirama Tempelin, mengapa yang nikmat-nikmat itu disuruh meninggalkan Mengapa yang nikmat-nikmat yang menyerangkan disuruh meninggalkan Dia tempelin Karena ada paradox Nikmat itu buat fisik Tapi itu spiritual pahit Seandainya kita seperti binatang Tidak ada roh Allah di dalamnya Karena kita paralel Karena tidak ada pertentangan Kita seperti malaikat Tidak ada fisikal di dalam kita Hanya satu Tidak ada pertentangan Setiap manusia punya niat Didebat di hatinya sendiri Sebelum Gimana Salah Tidak boleh berakal banyak-banyak Nanti aku bilang Tidak berbagian Didebat Ini ada pertentangan Tidak ada pertentangan Tidak ada pertentangan Tidak ada pertentangan Tidak ada pertentangan Nanti ada lagi Tidak ada pertentangan Setelah perannya menang Kalau mau berada Tidak ada pengorbanan Setelah pengorbanan diberikan Tidak ada mungkin Tidak ada pahala Satu amalan ada tiga Satu peran melewati diri Dirinya yang mendebat dikauhkan Dua korban, asalnya punya diberikan orang lain mengorbankan, tiga ada manfaat dengan orang lain. Pahala amal soleh, minimal tiga. Nanti orang itu digunakan untuk kesairian berkembang sendiri, untuk berbaikan, untuk berbeda karena dia berkembang lagi, menjadi tiga berbeda. Minimal pahala amal soleh. Satu, ketika punya niat ditentang oleh dirinya yang lain dia menang dua kali, ketika beramal dia mengorbankan yang dimiliki, ketiga kali ketika diamalkan pada orang lain, orang lain mendapatkan manfaat dari amalan. Kalau soleh mengatakan sedikit, paling sedikit amal soleh berbahara tiga kali. Diam itu kapan saja? Apakah hanya setelah solat atau di waktu-waktu lain bisa? Setelah solat di waktu, pilih dua atau satu, paling tidak. Misalnya, sungguh saja atau sungguh dan ambil, akan ambil saja. Setelah sulat-sunat tidak boleh. Bapak Cik. Bapak Cik. Bapak Cik. Bapak Cik. Satu, berikut, satu, kelasan pada orang lainir sandbox. Jalan dari mulai gilasan yang berputus mencinta itu sampai hanya disusunan Columbus. Jadi, Sebenarnya itu ada usaha, atau ada Monsieur Imam? Makkom itu wajiban untuk melahir Makkom itu Transcendensi Menggabai Allah Menangkap Sang Garuda di Sangkarnya Maka itu orang usaha ketika Kemudian hal Hal dibaliknya Datang dari Allah Hal imanensi Kemampuan Allah ada di dalam diri Owar Allah ada di dalam diri Aku mengenang Allah Tapi makkom itu Ikhtiar kita Ikhtiar pendekatan diri Pendekatan diri melewati Akhlakul karimah melewati Menyantuni hamba-hamba Memperbaiki angan-angan Jangan sampai berangan-angan yang buruk Kalau sudah bisa berangan-angan yang buruk Tidak usah membaca subhanallah Tidak usah membaca tasbih Kamu sudah bisa bertasbih kondisional Bukan tasbih lesan Kalau sudah bisa seluruh angan-angan kita adalah baik Baik Itu adalah tasbih yang sejati Tasbihmu adalah Mungkin angan-anganmu gak baik Tasbihmu cuma melatih kesadaran Belum tentu angan-anganmu jadi baik Kalau dengan tasbih lesan Tapi kalau sudah bisa seluruh angan-anganmu jadi baik Kalau betul-betul Dirimu itu sudah tasbih Bukan kamu membaca tasbih Dirimu itu sudah tasbih Kondisi Tapi kalau hal itu Bisa gak datang ke pekerjaan Sebenarnya kita boleh ilang sedang menurunkan Enggak-enggak Masa kita meninggalkan itu Ada sesuatu Orang bisa menurunkan Dan bisa ditangunkan Sebelum menduduki makpoh Serta berada dalam makpoh spiritual Tidak bisa Penghuni makpoh Penghuni makpoh itu Dari ku Dan bersamaku Bukan dari buku Bukan dari buku Gira seseorang Kejalanan itu mungkin Semangatnya sedang turun Dia Dari ku Dan datang bersamaku Maka ketika dia Lupa Aku sendiri yang meninggalkan Ketika dia membela Aku sendiri yang menurunkan Jadi Allah langsung memperbaiki Rasulullah Jadi urusannya bukan urusan Masyarakat Urusannya bukan urusan Masyarakat lingkungan untuk mengingatkan Allah mengingatkan Nabi-Nabi itu sampai putus asa Hampir putus asa Nabi-Nabi itu Aduh bagaimana ya Allah Kalau ketinggalkan Wah salah keyakinan saya Sampai dia percaya Saya ini salah Saya tersesat Saya hampir putus asa Itu langsung Apalagi manusia biasa Masyarakat Dan dia merasa Mengapa ini tidak ada respon dari Tuhan Tapi Menantikan Ya Hampir putus asa baru Baca 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 Mereka Mereka Jangan Ketika seseorang Hampir putus asa Bahkan dia Mereka Nah Bahwa dia tersesat Tapi belum putus asa Baru Allah mau datang Dan Tavia Ia cakap begitu Setelah keterlunya Allah Padahal Bingungan Tidak ada Tuhan lagi Wah gimana saya ditinggalkan lagi Terus Lalu Mata Aku tidak meninggalkanmu Rasulullah sendiri bingung ketika tidak mendapatkan paduan Apalagi yang saya kersiakan, tidak ada paduan dari Tuhan Jangan sedih kalau tidak meninggalkan Bukankah kamu mendapatkan dalam takadaan yatim dan kupungut Dan takadaan tersesat dan kami berikut tunjuk Kataan miskin dan kukayakan Tegel beri Allah itu Yang akhirnya Coba mbak baca Dua ayat sebelum yang terakhir Bismillahirrahmanirrahim Sehingga mereka putus asa Kata 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 Ketika dia Ketika dia berputus asa Ketika rasul-rasulnya berputus asa Dan mereka mengira Anahu Telah tertipu Telah tertipu Kemudian Kemudian Datanglah bantuan dari Tuhan Perolongan dari Tuhan Alhamdulillah Dan Allah tidak mengelola seksa bagi orang-orang yang berputus asa Ketika rasul-rasulnya berputus asa Ketika rasul-rasulnya berputus asa Hampir-hampir putus asa Dan dia mengira bahwa dia tersesat Wah tersesat Saya yakin ini salah Teru datang Dan menghancurkan orang-orang yang berputus asa Pendosa-pendosa itu Baru di Beli adab Dan baru diadab Saya kenal Saya tidak kenal Mereka yang kena anggap Iya Oh iya ini Saya pas subyektif itu Experience Orang-orang Sia tidak bisa terima itu Pak Karena Nabi sempurna Arus Tafsir yang lain Sebenarnya untuk Nabi saya Tafsir itu memang Mengenai Nabi bukan apa Pak Iya Rasul-rasul esensinya kan satu Rasul-rasul si Adam Rasul-rasul itu esensinya Teman dia loh Allah Tapi dia digunakan Menlewati log-log yang berkapasitas Sesuai dengan tugasnya Dijatangkan esensi cuma sekian Ketika Nabi ini Menghadapi situasi ini Nabi ini, Nabi ini Menghadapi situasi Allah Dan yang paling sempurna Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati